Anda kembali di lintas hanya semalam. Pemirsa 6 jenazah korban erupsi Gunung Semeru berhasil diidentifikasi tim DVI Pol Dajua Timur di Rumah Sakit Dr. Haryatolubajang. Total sudah ada 23 jenazah yang berhasil diidentifikasi dari 34 jenazah korban erupsi. Sementara tim Sara dan warga masih mencari kemungkinan adanya korban baru. 6 jenazah korban erupsi Gunung Semeru yang berada di RSUD Dr. Haryatolubajang, Jawa Timur berhasil diidentifikasi pihak kepolisian. Total sudah ada 23 jenazah yang berhasil diidentifikasi dari 34 jenazah korban erupsi. Para jenazah tersebut kini berada di ruang jenazah RSUD Dr. Haryatolubajang dan siap dikembalikan ke pihak keluarga. Ke-6 jenazah yang berhasil teridentifikasi terdiri dari 5 orang laki-laki dan seorang perempuan. Para korban merupakan warga rusun Kebondeli dan seorang warga Curah Koboan. Saat ini masih ada 13 jenazah yang belum teridentifikasi. Terdiri dari 11 jenazah dan 2 bodypart. Saat ini protos otopsi masih berlangsung. Hari ini tim DVI kembali mengidentifikasi 6 jenazah. Sehingga sampai saat ini telah teridentifikasi 23 jenazah. Sementara itu proses evakuasi barang berharga serta pembukaan akses jalan masih dilakukan petugas di lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru di dusun Sumpersari, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Di hari ke-5 pasir erupsi, saat ini akses jalan serta barang berharga milik warga di dusun ini masih banyak yang terpendam abu vulkanik Gunung Semeru. Petugas juga menurunkan alat berat untuk menyingkirkan debu vulkanik. Petugas juga masih mencari kemungkinan adanya korban baru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Harap Ruwadi, melaporkan.